Intro Hai guys, I'm back Di video kali ini aku bakalan buat video tentang Cara untuk menyelesaikan SimCe Season 23 Di The Sims Freeplay Nah, sebelum mulai ke videonya Kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe Dan share video ini ke teman-teman kalian ya Supaya channel aku makin berkembang Dan bermanfaat lagi untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Nah, ini dia update-an terbaru dari The Sims Freeplay-nya Di sini kita langsung aja mulai Dan langsung klik start chase Untuk memulai SimCe Season 23 ini Oke, seperti biasa yang pertama Kita bakalan disuruh untuk check-in di nightclub Jadi langsung aja kalian pergi ke nightclub untuk check-in Nah, disini aku udah di nightclubnya Jadi langsung aja kita klik SimCe Check-in Terus disini kita percepat aja Dan yang pertama itu Kita langsung disuruh untuk go to SimCe Menu Langsung aja kalian buka SimCe Menu-nya Oke, disini ada beberapa episode yang harus kalian selesaikan Supaya kalian bisa mendapatkan semua hadiah dari SimCe Season 23-nya Tapi disini aku bakalan review dulu hadiah apa aja yang bakalan kalian dapetin di SimCe Season 23 ini Di episode pertama kalian bakalan dapet SimCe Stoken Terus di episode kedua kalian bakalan dapet hadiah Yaitu adalah Saharan Spearing Yaitu ada Gold Merocan Disk Ada Brass Merocan Disk Brown Merocan Pot Gray Merocan Pot Terus ada Gold Merocan Flor Dan juga Brass Merocan Flor Dan seperti biasa selanjutnya di episode ketiga dan keempat Kalian bakalan dapetin SimCe Stoken Nah, di episode kelima itu kalian bakalan dapetin hadiah Yaitu Regal Resort Yaitu ada Red Petals and Candles Terus ada Violet Petals and Candles Dan juga ada Brown Towels and Oils Dan juga ada Blue Towels and Oils Disini juga kalian bakalan dapetin Pine Merocan Table Dan Walnut Merocan Table Nah, di episode keenam itu kalian bakalan dapet chest token lagi Terus di episode ketujuh itu kalian bakalan dapet hadiah Yaitu ada Swanky Century Ada Pink Merocan Ottoman Terus juga ada Teal Merocan Ottoman Disini juga ada baju Red Merocan Roops Terus ada Blue Merocan Roops Terus disini juga ada White Merocan Wardrobe Dan Pine Merocan Wardrobe Oke, di episode ke delapan Kalian bakalan dapetin hadiah Yaitu Marvelous Mirage Yaitu ada Gold Merocan Pendant Dan ada Brass Merocan Pendant Disini juga kalian bakalan dapetin Cermin-cermin lucu gitu Yaitu Gold Merocan Wall Mirrors Terus ada Brass Merocan Wall Mirrors Disini juga kita bakalan dapet hadiah yang lebih menarik lagi Yaitu adalah Brown Letish Dan ada warna Blue Letish juga Disini juga kalian bakalan dapet yang Double Letish Yang warna Brown dan sama yang warna biru Oke, grand prize-nya Atau di episode terakhir itu kalian bakalan dapet hadiah Opulent Oasis Yaitu ada Marine Merocan Tiles Terus ada Teal Merocan Tiles Dan ada Marine Merocan Tiles lagi Dan ada Teal Merocan Tiles lagi Terus disini juga ada Brown Merocan Tiles Dan Blue Merocan Tiles Disini juga kalian bakalan dapetin hadiah Yang menarik lagi yaitu adalah Brown Merocan Tiles Brown Merocan Tiles Dan Blue Merocan Tiles Dan ada juga hadiah yang lebih menarik lagi di episode kali ini Yaitu adalah Marine Merocan Spa Dan juga ada yang warna Blue Merocan Tiles Disini juga kalian bakalan dapetin tanaman gitu Cuma ada dua warna potnya Ada Cream Elephant Ear Pot Dan juga ada yang warna Brown Elephant Ear Pot Disini juga kalian bakalan dapetin model rambut kayak gini Disini cuma ada satu model aja Tapi ada berbagai macam warna Ini tuh bisa kalian pakai untuk sims perempuan kalian Yang adult atau yang dewasa Disini ada yang warna orange Ada yang warna brown, black, sama cream Nah itu dia hadiah dari simchase season 23 nya Sekarang kita lanjut aja Disini selanjutnya itu kita disuruh untuk start simchase challenge Langsung aja kalian buka simchase menunya Dan kalian scroll ke bawah Dan kalian bisa skip episode yang pertama Nah di episode pertama itu Pastinya kalian bakalan dapetin simchase token Jadi simchase token itu bisa kalian spin di roadworks Kalian bisa klik roadworks nya Terus kalian bisa klik spin Untuk mendapatkan hadiah dari roadworks nya Nah disini aku dapetin hadiah Yaitu Adalah aku mendapatkan simoleons Atau uang di The Sims Replay Jadi disini kalian tinggal tunggu sampai besok Untuk melanjutkan episode berikutnya Supaya kalian bisa mendapatkan semua hadiah dari simchase season 23 ini Dan buat kalian yang belum update The Sims Replay Kalian ke versi terbaru Atau versi 5.57.2 Kalian wajib banget untuk update Supaya kalian gak ketinggalan simchase season 23 ini Karena banyak banget hadiah-hadiah yang menarik Yang udah aku review tadi Jadi segitu dulu video dari aku Kalian jangan lupa untuk follow instagram aku Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The Sims Replay Dan kalian juga kalau mau tanya-tanya Bisa kalian DM di instagram aku Link instagramnya aku taruh di description box Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya See you on my next video See you on my next video